Terungkap ada tiga bentuk pelecehan yang dialami gadis TA sebelum dipecat Bupati Tahirhanubun. Kasus ruda paksa atau pelecehan yang diduga dilakukan Bupati Maluku Tenggara M. Tahirhanubun memunculkan fakta baru. Korban merupakan pekerja kafenya dan sempat mengalami trauma hingga depresi. Bahkan korban TA sering mencoba melakukan percobaan untuk menghabisi nyawanya sendiri. Hal itu disampaikan pendamping korban OT Patilaisina kepada awak media. Setelah percobaan pelecehan kedua, korban mengalami depresi hingga mencoba untuk menghabisi nyawanya sendiri. Ungkap OT Patilaisina. Namun OT menyebut sejauh ini belakangan ini kondisi korban sudah sangat membaik. OT pun mengajak semua pihak untuk bersama mengawal kasus ini karena saat ini STPL sudah dikeluarkan oleh pihak kepolisian. Dia dalam keadaan baik-baik dan beta waktu mendampingi dia untuk memberikan keterangan awal berkaitan dengan laporan polisi itu. Dia dalam keadaan baik-baik, ujar dia. Jadi mari Katong menenangkan suasana. Katong kawal sama-sama. Kita STPL sudah keluar. Itu berarti kewenangan kepolisian sangat besar di situ. Katong seharusnya mendorong polisi supaya mereka bisa dengan tenang dan leluasa melakukan pekerjaan yang profesional. Pungkas OT. Berikut fakta-fakta kasus rudapaksa Bupati Maluku Utara. Satu, korban bekerja di kafe milik sang bupati. Korban TA ternyata bekerja di kafe milik sang bupati di kota Ambon. TA belum genap bekerja tiga bulan pada saat itu. Namun, TA diduga sudah mengalami pelecehan oleh pemilik kafe yakni sang bupati. Kafe tersebut menyatu dengan rumah sang bupati, maka setiap bupati datang ke Ambon selalu menginap di kafe miliknya. Dua, korban mendapatkan pelecehan sebelum dipecat. Terungkap ada tiga bentuk pelecehan yang dialami korban sebelum dipecat. Pertama, TA diminta mengantarkan teh ke kamar bupati dan setibanya di kamar malah mengelus tangan dan kepala TA. Kemudian, TA ketakutan dan langsung turun dari lantai tiga untuk menceritakan kepada rekan kerjanya. Lalu, teman-temannya menyimpulkan bahwa sang bupati hanya menunjukkan rasa sayangnya saja. Kedua, pada Juni 2023, korban TA diminta mengantarkan teh kepadanya lagi. Begitu TA naik ke lantai tiga, sang bupati sedang duduk di ruang makan. Ketika hendak turun, bupati minta korban untuk memeja tangannya lalu korban menurutinya. Dalam kesempatan itu, tiba-tiba korban dipeluk hingga pelaku melancarkan aksinya. Korban juga disuruh untuk ke kamar oleh sang bupati. Ketika di kamar, terjadilah ruda paksa. Setelah itu, korban disuruh pergi ke kafe dengan bingung dan ketakutan. Ketiga, pada Agustus 2023, korban kembali dimintai antarkan teh oleh sang bupati. Akhirnya, korban menyetujuinya. Namun dengan berani, TA membawa handphone untuk merekam aksi tersebut. Dalam rekaman ada persiakapan antara bupati dengan korban. Bupati menanyakan, amankah? Apakah ada orang yang tahu kamu naik ke sini? Rekaman tersebut diduga sudah diserahkan kepada pihak kepolisian. Kemudian setelah peristiwa ketiga ini, korban berhasil melarikan diri.